bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh segala buji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan islam salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad s.a.w keluarga sahabat dan kita semua sebagai umatnya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kisah penuh hikmah dari tokoh cerdas dan jenaka yaitu Abu Nawas kisah ini berjudul ketika Abu Nawas mendapat tantangan dari ilmuwan sombong untuk mencuri angin dari angkasa bagaimana kelanjutannya mari kita simak bersama-sama di suatu hari Abu Nawas yang terkenal akan kecerdasannya menerima tantangan dari seorang ilmuwan yang sombong ilmuwan tersebut merasa dirinya yang paling tahu segalanya dan ingin menguji Abu Nawas tantangannya aneh dan tampak mustahil mencuri angin dari angkasa ilmuwan itu yakin Abu Nawas akan gagal tapi apakah benar demikian bagaimana Abu Nawas menghadapi tantangan ini apakah ia mampu membuktikan bahwa kecerdikan dapat mengalahkan kesombongan ketika Abu Nawas menerima tantangan dari ilmuwan sombong untuk mencuri angin dari angkasa pada suatu hari seorang ilmuwan yang terkenal karena kesombongannya datang ke istana raja ia selalu merasa lebih pandai dari siapapun bahkan merasa lebih bijak daripada para penasihat kerajaan karena kesombongannya itu ia seringkali meremehkan orang lain termasuk Abu Nawas yang dikenal cerdas dan penuh keakal suatu ketika ilmuwan sombong itu menantang Abu Nawas di hadapan raja dan para pejabat istana hai Abu Nawas kau memang terkenal cerdik tapi aku yakin kau tidak akan mampu melakukan apa yang aku minta kali ini kata ilmuwan itu dengan nada yang meremehkan Abu Nawas hanya tersenyum mendengar tantangan tersebut apa yang ingin kau tantang padaku tanya Abu Nawas dengan penuh keyakinan ilmuwan itu berkata aku ingin melihat apakah kau bisa mencuri angin dari angkasa dan membawanya kepadaku jika kau gagal seluruh kerajaan akan tahu bahwa kecerdasanmu hanyalah omong kosong raja penasehat dan semua yang hadir terdiam karena tantangan itu tampak mustahil semua yang hadir terdiam karena tantangan itu tampak mustahil namun Abu Nawas tetap tenang dan menjawab baiklah beri aku waktu satu hari untuk mempersiapkan segalanya ilmuwan itu tertawa meremehkan dan berkata sehari aku yakin bahkan seumur hidup pun kau tak bisa akan melakukannya Abu Nawas kembali tersenyum dan pergi meninggalkan istana keesokan harinya ia datang menemui raja dan ilmuwan itu dengan membawa gantung besar yang tampak berat semua orang penasaran apa yang dibawa oleh seorang Abu Nawas saya telah melakukan seperti yang diminta kata Abu Nawas sambil meletakkan gantung besar di hadapan raja dan ilmuwan sombong itu di dalam gantung ini aku telah membawa angin dari angkasa sesuai tantanganmu ilmuwan itu tersentak mana mungkin buktikan bahwa ada angin di dalam gantung itu hujannya sambil mendekat Abu Nawas mengangguk dan berkata baiklah tetapi kau harus menantangku maka kau sendiri yang harus membuka gantung ini dan merasakannya tetapi karena kau yang menantangku maka kau sendiri yang harus membuka kantung ini dan merasakannya dengan rasa ingin tahu yang besar ilmuwan itu membuka kantung tersebut saat kantung itu terbuka tiba-tiba angin bertiup dari dalam kantung mengenai wajah dan tubuh ilmuwan tersebut ia terkejut mundur ke belakang dengan wajah penuh kebingungan ini adalah angin yang kau minta kata Abu Nawas sambil tertawa kecil angin selalu ada di sekitar kita tak perlu jauh-jauh mencurinya dari angkasa apa yang ku bawa hanyalah udara biasa yang ada di sekitarmu tapi kau selalu sombong untuk menyadarinya semua orang di istana termasuk raja tertawa melihat kelucuan situasi tersebut ilmuwan yang sombong itu pun tak bisa berkata apa-apa dengan mood kamera ia akhirnya menyadari bahwa kesombongannya telah membuatnya terlihat bodoh di hadapan semua orang sejak saat itu ilmuwan tersebut tidak pernah lagi menantang Abu Nawas atau meremehkannya setelah ilmuwan sombong itu merasa malu dengan akal terdek Abu Nawas ia tidak tinggal diam ia tidak tinggal diam meski di hadapan raja dan para penjabat istana ilmuwan tersebut tampak mengakui kekalahannya di dalam hatinya ia masih merasa dendam ia berpikir aku tidak boleh kalah dari seorang Amun Nawas aku harus menyiapkan tantangannya yang lebih sulit dan benar-benar mustahil untuk ia lakukan beberapa hari kemudian ilmuwan itu kembali ke istana dengan rencana baru kali ini tantangan yang ia siapkan tampak lebih rumit dan aneh dengan penuh percaya diri ia berkata kepada Abu Nawas wahai raja meskipun Abu Nawas berhasil mengelabui kita dengan kecerdikannya kemarin aku yakin bahwa itu hanyalah kebetulan oleh karena itu aku ingin menantangnya sekali lagi dengan tugas yang lebih rumit raja yang merasa penasaran pun bertanya apalagi yang ingin kau tantang kepada Abu Nawas kali ini dengan senyum yang licik ilmuwan itu menjawab aku ingin melihat apakah Abu Nawas mampu menghentikan angin di seluruh kerajaan ini selama satu hari penuh jika ia benar-benar cerdik maka ia pasti bisa menghentikan angin yang berhembus meskipun hanya sesaat semua yang hadir terkejut mendengar tantangan tersebut menghentikan angin itu saat tentu saja terdengar mustahil raja yang semakin tertarik memanggil Abu Nawas untuk mendengar tanggapan dari tantangan aneh itu setibanya Abu Nawas dihadapan raja dan ilmuwan ia mendengarkan tantangan tersebut dengan penuh perhatian setelah berfikir sejenak Abu Nawas tersenyum tipis dan berkata wahai raja tantangan ini cukup menarik namun untuk melakukan hal ini aku memerlukan satu hal dari kerajaan raja yang penasaran segera menjawab apa yang kau butuhkan Abu Nawas katakan dan aku akan menyediakannya Abu Nawas pun berkata aku memerlukan wewenang penuh dari kerajaan untuk melarang siapapun membuka pintu jendela atau ventilasi di seluruh kerajaan selama satu hari dengan demikian tak ada angin yang akan bisa masuk atau keluar dari rumah-rumah rakyat jika semua sepakat maka angin di kerajaan ini akan berhenti mendengar penjelasan Abu Nawas imumwan sombun itu terpengarang ia tidak menyangka bahwa Abu Nawas akan menemukan solusi secerdik itu meskipun tidak benar-benar menghentikan angin alam ide untuk menghalangi angin masuk ke dalam rumah-rumah adalah sesuatu hal yang luar biasa cerdas ilmuwan itu tidak punya jawaban raja yang terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas tertawa terbahak-bahak Abu Nawas kau memang selalu tahu cara mengatasi segala tantangan dengan kebijaksanaan kali ini pun kau telah membuktikan bahwa otak yang cerdas bisa mengatasi segala rintangan ilmuwan itu sekali lagi merasa malu dan tertunduk ia akhirnya sadar bahwa kesombongannya tidak ada artinya dihadapan kecerdikan Abu Nawas sejak saat itu ilmuwan sombong tersebut tak lagi berani menantang Abu Nawas dan memilih untuk diam dalam kebijaksanaan yang ia peroleh dari pengalaman ini setelah tantangan menghentikan angin berhasil dijawab oleh Abu Nawas dengan kecerdikannya ilmuwan sombong itu tak lagi memiliki alasan untuk merendahkannya namun di dalam hatinya ia masih belum puas dan berasa tersaingi meskipun ia sudah kalah dua kali ia tak ingin mengakui keunggulan Abu Nawas dihadapan semua orang pada suatu hari ilmuwan itu memutuskan untuk mendekati Abu Nawas secara langsung dengan nada merendah ia berkata Abu Nawas aku akui kau sangat cerdas dan telah mengalahkanku dihadapan raja namun bisakah kita selesaikan ini dengan secara dharma aku sebenarnya tak ingin membuat musuh dan aku ingin belajar dari kebijaksanaanmu beritahukan kepadaku rahasia dari kecerdasanmu Abu Nawas yang cerdik bisa melihat niat terselubung dari ilmuwan itu tetapi ia tetap tenang dengan senyum ramah ia menjawab tentu aku akan memberitahu mu rahasianya tetapi pertama-tama aku ingin bertanya satu hal kepadamu apa yang membuatmu merasa perlu meremehkan orang lain ilmuwan itu terdiam sejenak merenungkan pertanyaan Abu Nawas ia menyadari bahwa semua ini berawal dari kesombongannya rasa ingin lebih unggul daripada orang lain dan keinginan untuk membuktikan bahwa ia yang paling pintar rasa malu mulai menyelimuti dirinya aku aku merasa lebih tahu daripada orang lain tapi mungkin selama ini aku salah jawab ilmuwan itu dengan nada rendah Abu Nawas tersenyum bijak itulah yang sebenarnya menjadi penghalang bagi kecerdasanmu rahasia kecerdasan bukanlah sekedar mengetahui banyak hal tetapi juga kerendahan hati untuk belajar dari siapa saja kepad saja dan dimana saja setiap orang memiliki sesuatu yang bisa kita pelajari bahkan angin pun bisa mengajarkan kita bahwa tidak semua hal harus kita lawan kadang kita hanya perlu menyesuaikan diri dan mengikuti alirannya mendengar kata-kata Abu Nawas ilmuwan itu tersadar ia menyadari bahwa kesombongannya selama ini hanya menjadi penghalang untuk terus belajar dan tumbuh ia akhirnya meminta maaf kepada Abu Nawas atas kesombongannya dan berjanji untuk tidak lagi merendahkan orang lain Abu Nawas menerima permintaan maaf tersebut dengan tulus ingatlah ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa kebaikan bukan yang menambah kesombongan semoga kita semua bisa terus belajar dengan sehati yang bersih akhirnya ilmuwan itu pergi dengan hati yang lebih ringan ia belajar pelajaran penting dari Abu Nawas bukan hanya tentang kecerdasan tetapi juga tentang kebiasaan hidup sementara itu Abu Nawas kembali hidup seperti biasa tetap rendah hati penuh kecerdasan dan selalu memberikan pelajaran berharga bagi siapapun yang menemuinya dengan begitu kisah ini pun berakhir mengajarkan kepada semua orang bahwa kebijaksanaan sejati tidak datang dari kesombongan melainkan dari kerendahan hati dan keinginan untuk terus belajar tanpa henti tamat ketika Abu Nawas mendapat tantangan dari ilmuwan sombong untuk mencuri angin dari angkasa pada suatu hari seorang ilmuwan yang terkenal karena kesombongannya datang ke istana raja ia selalu merasa lebih pandai dari siapapun bahkan merasa lebih bijak daripada para penasihat kerajaan karena kesombongannya itu ia seringkali meremehkan orang lain termasuk Abu Nawas yang dikenal cerdas dan penuh keakal suatu ketika ilmuwan sombong itu menantang Abu Nawas dihadapan raja dan para pejabat istana hai Abu Nawas kau memang terkenal cerdik tapi aku yakin kau tidak akan mampu melakukan apa yang aku minta kali ini kata ilmuwan itu dengan nada yang meremehkan Abu Nawas hanya tersenyum mendengar tantangan tersebut apa yang ingin kau tantang padaku tanya Abu Nawas dengan penuh keyakinan ilmuwan itu berkata aku ingin melihat apakah kau bisa mencuri angin dari angkasa dan membawanya kepadaku jika kau gagal seluruh kerajaan akan tahu bahwa kecerdasanmu hanyalah omong kosong raja penasehat dan semua yang hadir terdiam karena tantangan itu tampak mustahil semua yang hadir terdiam karena tantangan itu tampak mustahil namun Abu Nawas tetap tenang dan menjawab baiklah beri aku waktu satu hari untuk mempersiapkan segalanya ilmuwan itu tertawa meremehkan dan berkata sehari aku yakin bahkan seumur hidup pun kau tak bisa akan melakukannya Abu Nawas kembali tersenyum dan pergi meninggalkan istana keesokan harinya ia datang menemui raja dan ilmuwan itu dengan membawa gantung besar yang tampak berat semua orang penasaran apa yang dibawa oleh seorang Abu Nawas saya telah melakukan seperti yang diminta kata Abu Nawas sambil meletakkan gantung besar di hadapan raja dan ilmuwan sombong itu di dalam gantung ini aku telah membawa angin dari angkasa sesuai tantanganmu ilmuwan itu tersentak mana mungkin buktikan bahwa ada angin di dalam gantung itu hujannya sambil mendekat Abu Nawas mengangguk dan berkata baiklah tetapi kau harus menantangku maka kau sendiri yang harus membuka kantong ini dan merasakannya tetapi karena kau yang menantangku maka kau sendiri yang harus membuka kantong ini dan merasakannya dengan rasa ingin tahu yang besar ilmuwan itu membuka kantong tersebut saat kantong itu terbuka tiba-tiba angin bertiup dari dalam kantong mengenai wajah dan tubuh ilmuwan tersebut ia terkejut mundur ke belakang dengan wajah penuh kebingungan ini adalah angin yang kau minta kata Abu Nawas sambil tertawa kecil angin selalu ada di sekitar kita tak perlu jauh-jauh mencurinya dari angkasa apa yang kubawa hanyalah udara biasa yang ada di sekitarmu tapi kau selalu sombong untuk menyadarinya semua orang di istana termasuk raja tertawa melihat kelucuan situasi tersebut ilmuwan yang sombong itu pun tak bisa berkata apa-apa dengan mood kamera ia akhirnya menyadari bahwa kesombongannya telah membuatnya terlihat bodoh di hadapan semua orang sejak saat itu ilmuwan tersebut tidak pernah lagi menantang Abu Nawas atau meremehkannya setelah ilmuwan sombong itu merasa malu dengan akal cerdik Abu Nawas ia tidak tinggal diam ia tidak tinggal diam meski di hadapan raja dan para penjabat istana ilmuwan tersebut tampak mengakui kekalahannya di dalam hatinya ia masih merasa dendam ia berpikir aku tidak boleh kalah dari seorang Amun Nawas aku harus menyiapkan tantangan yang lebih sulit dan benar-benar mustahil untuk ia lakukan beberapa hari kemudian ilmuwan itu kembali ke istana dengan rencana baru kali ini tantangan yang ia siapkan tampak lebih rumit dan aneh dengan penuh percaya diri ia berkata kepada Abu Nawas wahai raja meskipun Abu Nawas berhasil mengelabui kita dengan kecerdikannya kemarin aku yakin bahwa itu hanyalah kebetulan oleh karena itu aku ingin menantangnya sekali lagi dengan tugas yang lebih rumit raja yang merasa penasaran pun bertanya apalagi yang ingin kau tantang kepada Abu Nawas kali ini dengan senyum yang licik ilmuwan itu menjawab aku ingin melihat apakah Abu Nawas mampu menghentikan angin di seluruh kerajaan ini selama satu hari penuh jika ia benar-benar cerdik maka ia pasti bisa menghentikan angin yang berhembus meskipun hanya sesaat semua yang hadir terkejut mendengar tantangan tersebut menghentikan angin itu saat tentu saja terdengar mustahil raja yang semakin tertarik memanggil Abu Nawas untuk mendengar tanggapan dari tantangan aneh itu setibanya Abu Nawas dihadapan raja dan ilmuwan ia mendengarkan tantangan tersebut dengan penuh perhatian setelah berfikir sejenak Abu Nawas tersenyum tipis dan berkata wahai raja tantangan ini cukup menarik namun untuk melakukan hal ini aku memerlukan satu hal dari kerajaan raja yang penasaran segera menjawab apa yang kau butuhkan Abu Nawas katakan dan aku akan menyediakannya Abu Nawas pun berkata aku memerlukan wewenang penuh dari kerajaan untuk melarang siapapun membuka pintu jendela atau ventilasi di seluruh kerajaan selama satu hari dengan demikian tak ada angin yang akan bisa masuk atau keluar dari rumah-rumah rakyat jika semua sepakat maka angin di kerajaan ini akan berhenti mendengar penjelasan Abu Nawas ilmuwan sombong itu terpengarang mendengar penjelasan Abu Nawas ilmuwan sombong itu terperang ia tidak menyangka bahwa Abu Nawas akan menemukan solusi secerdik itu meskipun tidak benar-benar menghentikan angin alam ide untuk menghalangi angin masuk ke dalam rumah-rumah adalah sesuatu hal yang luar biasa cerdas ilmuwan itu tidak punya jawaban raja yang terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas tertawa terbahak-bahak Abu Nawas kau memang selalu tahu cara mengatasi segala tantangan dengan kebijaksanaan kali ini pun kau telah membuktikan bahwa otak yang cerdas bisa mengatasi segala rintangan ilmuwan itu sekali lagi merasa malu dan tertunduk ia akhirnya sadar bahwa kesombongannya tidak ada artinya dihadapan kecerdikan Abu Nawas sejak saat itu ilmuwan sombong tersebut tak lagi berani menantang Abu Nawas dan memilih untuk diam dalam kebijaksanaan yang ia peroleh dari pengalaman ini setelah tantangan menghentikan angin berhasil dijawab oleh Abu Nawas dengan kecerdikannya ilmuwan sombong itu tak lagi memiliki alasan untuk merendahkannya namun di dalam hatinya ia masih belum puas dan berasa tersaingi meskipun ia sudah kalah dua kali ia tak ingin mengakui keunggulan Abu Nawas dihadapan semua orang pada suatu hari ilmuwan itu memutuskan untuk mendekati Abu Nawas secara langsung dengan nada merendah ia berkata Abu Nawas aku akui kau sangat cerdas dan telah mengalahkanku dihadapan raja namun bisakah kita selesaikan ini dengan secara Dharma aku sebenarnya tak ingin membuat musuh dan aku ingin belajar dari kebijaksanaanmu beritahukan kepadaku rahasia dari kecerdasanmu Abu Nawas yang cerdik bisa melihat niat terselubung dari ilmuwan itu tetapi ia tetap tenang dengan senyum Rama ia menjawab tentu aku akan memberitahu mu rahasianya tetapi pertama-tama aku ingin bertanya satu hal kepadamu apa yang membuatmu merasa perlu meremehkan orang lain ilmuwan itu terdiam sejenak merenungkan pertanyaan Abu Nawas ia menyadari bahwa semua ini berawal dari kesombongannya rasa ingin lebih unggul daripada orang lain dan keinginan untuk membuktikan bahwa ia yang paling pintar rasa malu mulai menyelimuti dirinya aku aku merasa lebih tahu daripada orang lain tapi mungkin selama ini aku salah jawab ilmuwan itu dengan nada rendah Abu Nawas tersenyum bijak itulah yang sebenarnya menjadi penghalang bagi kecerdasanmu rahasia kecerdasan bukanlah sekedar mengetahui banyak hal tetapi juga kerendahan hati untuk belajar dari siapa saja kepad saja dan dimana saja setiap orang memiliki sesuatu yang bisa kita pelajari bahkan angin pun bisa mengajarkan kita bahwa tidak semua hal harus kita lawan kadang kita hanya perlu menyesuaikan diri dan mengikuti alirannya mendengar kata-kata Abu Nawas ilmuwan itu tersadar ia menyadari bahwa kesombongannya selama ini hanya menjadi penghalang untuk terus belajar dan tumbuh ia akhirnya meminta maaf kepada Abu Nawas atas kesombongannya dan berjanji untuk tidak lagi merendahkan orang lain Abu Nawas menerima permintaan maaf tersebut dengan tulus ingatlah ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa kebaikan bukan yang menambah kesombongan semoga kita semua bisa terus belajar dengan sehati yang bersih akhirnya ilmuwan itu pergi dengan hati yang lebih ringan ia belajar pelajaran penting dari Abu Nawas bukan hanya tentang kecerdasan tetapi juga tentang kebiasaan hidup sementara itu Abu Nawas kembali hidup seperti biasa tetap rendah hati penuh kecerdasan dan selalu memberikan pelajaran berharga bagi siapapun yang menemuinya dengan begitu kisah ini pun berakhir mengajarkan kepada semua orang bahwa kebijaksanaan sejati tidak datang dari kesombongan melainkan dari kerendahan hati dan keinginan untuk terus belajar tanpa henti tamat ketika Abu Nawas mendapat tantangan dari ilmuwan sombong untuk mencuri angin dari angkasa pada suatu hari seorang ilmuwan yang terkenal karena kesombongannya datang ke istana raja ia selalu merasa lebih pandai dari siapapun bahkan merasa lebih bijak daripada para penasihat kerajaan karena kesombongannya itu ia seringkali meremehkan orang lain termasuk Abu Nawas yang dikenal cerdas dan penuh keakal suatu ketika ilmuwan sombong itu menantang Abu Nawas dihadapan raja dan para pejabat istana hai Abu Nawas kau memang terkenal cerdik tapi aku yakin kau tidak akan mampu melakukan apa yang aku minta kali ini kata ilmuwan itu dengan nada yang meremehkan Abu Nawas hanya tersenyum mendengar tantangan tersebut apa yang ingin kau tantang padaku tanya Abu Nawas dengan penuh keyakinan ilmuwan itu berkata aku ingin melihat apakah kau bisa mencuri angin dari angkasa dan membawanya kepadaku jika kau gagal seluruh kerajaan akan tahu bahwa kecerdasanmu hanyalah omong kosong raja penasehat dan semua yang hadir terdiam karena tantangan itu tampak mustahil semua yang hadir terdiam karena tantangan itu tampak mustahil namun Abu Nawas tetap tenang dan menjawab baiklah beri aku waktu satu hari untuk mempersiapkan segalanya ilmuwan itu tertawa meremehkan dan berkata sehari aku yakin bahkan seumur hidup pun kau tak bisa akan melakukannya Abu Nawas kembali tersenyum dan pergi meninggalkan istana keesokan harinya ia datang menemui raja dan ilmuwan itu dengan membawa gantung besar yang tampak berat semua orang penasaran apa yang dibawa oleh seorang Abu Nawas saya telah melakukan seperti yang diminta kata Abu Nawas sambil meletakkan gantung besar di hadapan raja dan ilmuwan sombong itu di dalam gantung ini aku telah membawa angin dari angkasa sesuai tantanganmu ilmuwan itu tersentak mana mungkin buktikan bahwa ada angin di dalam gantung itu hujannya sambil mendekat Abu Nawas mengangguk dan berkata baiklah tetapi kau harus menantangku maka kau sendiri yang harus membuka kantong ini dan merasakannya tetapi karena kau yang menantangku maka kau sendiri yang harus membuka kantong ini dan merasakannya dengan rasa ingin tahu yang besar ilmuwan itu membuka kantong tersebut saat kantong itu terbuka tiba-tiba angin bertiup dari dalam kantong mengenai wajah dan tubuh ilmuwan tersebut ia terkejut mundur ke belakang dengan wajah penuh kebingungan ini adalah angin yang kau minta kata Abu Nawas sambil tertawa kecil angin selalu ada di sekitar kita tak perlu jauh-jauh mencurinya dari angkasa apa yang kubawa hanyalah udara biasa yang ada di sekitarmu tapi kau selalu sombong untuk menyadarinya semua orang di istana termasuk raja tertawa melihat kelucuan situasi tersebut ilmuwan yang sombong itu pun tak bisa berkata apa-apa dengan mood kamera ia akhirnya menyadari bahwa kesombongannya telah membuatnya terlihat bodoh di hadapan semua orang sejak saat itu ilmuwan tersebut tidak pernah lagi menantang Abu Nawas atau meremehkannya setelah ilmuwan sombong itu merasa malu dengan akal terdik Abu Nawas ia tidak tinggal diam ia tidak tinggal diam meski di hadapan raja dan para penjabat istana ilmuwan tersebut tampak mengakui kekalahannya di dalam hatinya ia masih merasa dendam ia berpikir aku tidak boleh kalah dari seorang amunawas aku harus menyiapkan tantangan yang lebih sulit dan benar-benar mustahil untuk ia lakukan beberapa hari kemudian ilmuwan itu kembali ke istana dengan rencana baru kali ini tantangan yang ia siapkan tampak lebih rumit dan aneh dengan penuh percaya diri ia berkata kepada Abu Nawas wahai raja meskipun Abu Nawas berhasil mengelabui kita dengan kecerdikannya kemarin aku yakin bahwa itu hanyalah kebetulan oleh karena itu aku ingin menantangnya sekali lagi dengan tugas yang lebih rumit raja yang merasa penasaran pun bertanya apalagi yang ingin kau tantang kepada Abu Nawas kali ini dengan senyum yang licik ilmuwan itu menjawab aku ingin melihat apakah Abu Nawas mampu menghentikan angin di seluruh kerajaan ini selama satu hari penuh jika ia benar-benar cerdik maka ia pasti bisa menghentikan angin yang berhembus meskipun hanya sesaat semua yang hadir terkejut mendengar tantangan tersebut menghentikan angin itu saat tentu saja terdengar mustahil raja yang semakin tertarik memanggil Abu Nawas untuk mendengar tanggapan dari tantangan aneh itu setibanya Abu Nawas dihadapan raja dan ilmuwan ia mendengarkan tantangan tersebut dengan penuh perhatian setelah berfikir sejenak Abu Nawas tersenyum tipis dan berkata wahai raja tantangan ini cukup menarik namun untuk melakukan hal ini aku memerlukan satu hal dari kerajaan raja yang penasaran segera menjawab apa yang kau butuhkan Abu Nawas katakan dan aku akan menyediakannya Abu Nawas pun berkata aku memerlukan wewenang penuh dari kerajaan untuk melarang siapapun membuka pintu jendela atau ventilasi di seluruh kerajaan selama satu hari dengan demikian tak ada angin yang akan bisa masuk atau keluar dari rumah-rumah rakyat jika semua sepakat maka angin di kerajaan ini akan berhenti mendengar penjelasan Abu Nawas ilmuwan sombong itu terperangah mendengar penjelasan Abu Nawas ilmuwan sombong itu terperangah ia tidak menyangka bahwa Abu Nawas akan menemukan solusi secerdik itu meskipun tidak benar-benar menghentikan angin alam ide untuk menghalangi angin masuk ke dalam rumah-rumah adalah sesuatu hal yang luar biasa cerdas ilmuwan itu tidak punya jawaban raja yang terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas tertawa terbahak Abu Nawas kau memang selalu tahu cara mengatasi segala tantangan dengan kebijaksanaan kali ini pun kau telah membuktikan bahwa otak yang cerdas bisa mengatasi segala rintangan ilmuwan itu sekali lagi merasa malu dan tertunduk ia akhirnya sadar bahwa kesombongannya tidak ada artinya dihadapan kecerdikan Abu Nawas sejak saat itu ilmuwan sombong tersebut tak lagi berani menantang Abu Nawas dan memilih untuk diam dalam kebijaksanaan yang ia peroleh dari pengalaman ini setelah tantangan menghentikan angin berhasil dijawab oleh Abu Nawas dengan kecerdikannya ilmuwan sombong itu tak lagi memiliki alasan untuk merendahkannya namun di dalam hatinya ia masih belum puas dan berasa tersaingi meskipun ia sudah kalah dua kali ia tak ingin mengakui keunggulan Abu Nawas dihadapan semua orang pada suatu hari ilmuwan itu memutuskan untuk mendekati Abu Nawas secara langsung dengan nada merendah ia berkata Abu Nawas aku akui kau sangat cerdas dan telah mengalahkanku dihadapan Raja namun bisakah kita selesaikan ini dengan secara Dharma aku sebenarnya tak ingin membuat musuh dan aku ingin belajar dari kebijaksanaanmu beritahukan kepadaku rahasia dari kecerdasanmu Abu Nawas yang cerdik bisa melihat niat terselubung dari ilmuwan itu tetapi ia tetap tenang dengan senyum ramah ia menjawab tentu aku akan memberitahumu rahasianya tetapi pertama-tama aku ingin bertanya satu hal kepadamu apa yang membuatmu merasa perlu meremehkan orang lain ilmuwan itu terdiam sejenak merenungkan pertanyaan Abu Nawas ia menyadari bahwa semua ini berawal dari kesombongannya rasa ingin lebih unggul daripada orang lain dan keinginan untuk membuktikan bahwa ia yang paling pintar rasa malu mulai menyelimuti dirinya aku, aku merasa lebih tahu daripada orang lain tapi mungkin selama ini aku salah jawab ilmuwan itu dengan nada rendah Abu Nawas tersenyum bijak itulah yang sebenarnya menjadi penghalang bagi kecerdasanmu rahasia kecerdasan bukanlah sekedar mengetahui banyak hal tetapi juga kerendahan hati untuk belajar dari siapa saja keapa saja dan di mana saja setiap orang memiliki sesuatu yang bisa kita pelajari bahkan angin pun bisa mengajarkan kita bahwa tidak semua hal harus kita lawan kadang kita hanya perlu menyesuaikan diri dan mengikuti alirannya mendengar kata-kata Abu Nawas ilmuwan itu tersadar ia menyadari bahwa kesombongannya selama ini hanya menjadi penghalang untuk terus belajar dan tumbuh ia akhirnya meminta maaf kepada Abu Nawas atas kesombongannya dan berjanji untuk tidak lagi merendahkan orang lain Abu Nawas menerima permintaan maaf tersebut dengan tulus ingatlah ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa kebaikan bukan yang menambah kesombongan semoga kita semua bisa terus belajar dengan hati yang bersih akhirnya ilmuwan itu pergi dengan hati yang lebih ringan ia belajar pelajaran penting dari Abu Nawas bukan hanya tentang kecerdasan tetapi juga tentang kebiasaan hidup sementara itu Abu Nawas kembali hidup seperti biasa tetap rendah hati penuh kecerdasan dan selalu memberikan pelajaran berharga bagi siapapun yang menemuinya dengan begitu kisah ini pun berakhir mengajarkan kepada semua orang bahwa kebijaksanaan sejati tidak datang dari kesombongan melainkan dari kerendahan hati dan keinginan untuk terus belajar tanpa henti tamat ketika Abu Nawas mendapat tantangan dari ilmuwan sombong untuk mencuri angin dari angkasa pada suatu hari seorang ilmuwan yang terkenal karena kesombongannya datang ke istana raja ia selalu merasa lebih pandai dari siapapun bahkan merasa lebih bijak daripada para penasihat kerajaan karena kesombongannya itu ia seringkali meremehkan orang lain termasuk Abu Nawas yang dikenal cerdas dan penuh keakal suatu ketika ilmuwan sombong itu menantang Abu Nawas dihadapan raja dan para pejabat istana hai Abu Nawas kau memang terkenal cerdik tapi aku yakin kau tidak akan mampu melakukan apa yang aku minta kali ini kata ilmuwan itu dengan nada yang meremehkan Abu Nawas hanya tersenyum mendengar tantangan tersebut apa yang ingin kau tantang padaku tanya Abu Nawas dengan penuh keyakinan ilmuwan itu berkata aku ingin melihat apakah kau bisa mencuri angin dari angkasa dan membawanya kepadaku jika kau gagal seluruh kerajaan akan tahu bahwa kecerdasanmu hanyalah omong kosong raja penasehat dan semua yang hadir terdiam karena tantangan itu tampak mustahil semua yang hadir terdiam karena tantangan itu tampak mustahil namun Abu Nawas tetap tenang dan menjawab baiklah beri aku waktu satu hari untuk mempersiapkan segalanya ilmuwan itu tertawa meremehkan dan berkata sehari aku yakin bahkan seumur hidup pun kau tak bisa akan melakukannya Abu Nawas kembali tersenyum dan pergi meninggal ke istana keesokan harinya ia datang menemui raja dan ilmuwan itu dengan membawa kantong besar yang tampak berat semua orang penasaran apa yang dibawa oleh seorang Abu Nawas saya telah melakukan seperti yang diminta kata Abu Nawas sambil meletakkan kantong besar di hatapan raja dan ilmuwan sombong itu di dalam kantong ini aku telah membawa angin dari angkasa sesuai tantanganmu ilmuwan itu tersentak mana mungkin buktikan bahwa ada angin di dalam kantong itu hujannya sambil mendekat Abu Nawas mengangguk dan berkata baiklah tetapi kau harus menantangku maka kau sendiri yang harus membuka kantong ini dan merasakannya tetapi karena kau yang menantangku maka kau sendiri yang harus membuka kantong ini dan merasakannya dengan rasa ingin tahu yang besar ilmuwan itu membuka kantong tersebut saat kantong itu terbuka tiba-tiba angin bertiup dari dalam kantong mengenai wajah dan tubuh ilmuwan tersebut ia terkejut mundur ke belakang dengan wajah penuh kebingungan ini adalah angin yang kau minta kata Abu Nawas sambil tertawa kecil angin selalu ada di sekitar kita tak perlu jauh-jauh mencurinya dari angkasa apa yang kubawa hanyalah udara biasa yang ada di sekitarmu tapi kau selalu sombong untuk menyadarinya semua orang di istana termasuk raja tertawa melihat kelucuan situasi tersebut ilmuwan yang sombong itu pun tak bisa berkata apa-apa dengan mood kamera ia akhirnya menyadari bahwa kesombongannya telah membuatnya terlihat bodoh di hadapan semua orang sejak saat itu ilmuwan tersebut tidak pernah lagi menantang Abu Nawas atau meremehkannya setelah ilmuwan sombong itu merasa malu dengan akal terdek Abu Nawas ia tidak tinggal diam ia tidak tinggal diam meski di hadapan raja dan para penjabat istana ilmuwan tersebut tampak mengakui kekalahannya di dalam hatinya ia masih merasa dendam ia berpikir aku tidak boleh kalah dari seorang Amun Nawas aku harus menyiapkan tantangan yang lebih sulit dan benar-benar mustahil untuk ia lakukan beberapa hari kemudian ilmuwan itu kembali ke istana dengan rencana baru kali ini tantangan yang ia siapkan tampak lebih rumit dan aneh dengan penuh percaya diri ia berkata kepada Abu Nawas wahai raja meskipun Abu Nawas berhasil mengelabui kita dengan kecerdikannya kemarin aku yakin bahwa itu hanyalah kebetulan oleh karena itu aku ingin menantangnya sekali lagi dengan tugas yang lebih rumit raja yang merasa penasaran pun bertanya apalagi yang ingin kau tantang kepada Abu Nawas kali ini dengan senyum yang licik ilmuwan itu menjawab aku ingin melihat apakah Abu Nawas mampu menghentikan angin di seluruh kerajaan ini selama satu hari penuh jika ia benar-benar cerdik maka ia pasti bisa menghentikan angin yang berhembus meskipun hanya sesaat semua yang hadir terkejut mendengar tantangan tersebut menghentikan angin itu saat tentu saja terdengar mustahil raja yang semakin tertarik memanggil Abu Nawas untuk mendengar tanggapan dari tantangan aneh itu setibanya Abu Nawas dihadapan raja dan ilmuwan ia mendengarkan tantangan tersebut dengan penuh perhatian setelah berfikir sejenak Abu Nawas tersenyum tipis dan berkata wahai raja tantangan ini cukup menarik namun untuk melakukan hal ini aku memerlukan satu hal dari kerajaan raja yang penasaran segera menjawab apa yang kau butuhkan Abu Nawas katakan dan aku akan menyediakannya Abu Nawas pun berkata aku memerlukan mewenang penuh dari kerajaan untuk melarang siapapun membuka pintu jendela atau ventilasi di seluruh kerajaan selama satu hari dengan demikian tak ada angin yang akan bisa masuk atau keluar dari rumah-rumah rakyat jika semua sepakat maka angin di kerajaan ini akan berhenti mendengar penjelasan Abu Nawas ilmuwan sombong itu terpengarang mendengar penjelasan Abu Nawas ilmuwan sombong itu terperangah ia tidak menyangka bahwa Abu Nawas akan menemukan solusi secerdik itu meskipun tidak benar-benar menghentikan angin alam ide untuk menghalangi angin masuk ke dalam rumah-rumah adalah sesuatu hal yang luar biasa cerdas ilmuwan itu tidak punya jawaban raja yang terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas tertawa terbahak-bahak Abu Nawas kau memang selalu tahu cara mengatasi segala tantangan dengan kebijaksanaan kali ini pun kau telah membuktikan bahwa otak yang cerdas bisa mengatasi segala rintangan ilmuwan itu sekali lagi merasa malu dan tertunduk ia akhirnya sadar bahwa kesombongannya tidak ada artinya dihadapan kecerdikan Abu Nawas sejak saat itu ilmuwan sombong tersebut tak lagi berani menantang Abu Nawas dan memilih untuk diam dalam kebijaksanaan yang ia peroleh dari pengalaman ini setelah tantangan menghentikan angin berhasil dijawab oleh Abu Nawas dengan kecerdikannya ilmuwan sombong itu tak lagi memiliki alasan untuk merendahkannya namun di dalam hatinya ia masih belum puas dan berasa tersaingi meskipun ia sudah kalah dua kali ia tak ingin mengakui keunggulan Abu Nawas dihadapan semua orang pada suatu hari ilmuwan itu memutuskan untuk mendekati Abu Nawas secara langsung dengan nada merendah ia berkata Abu Nawas aku akui kau sangat cerdas dan telah mengalahkanku dihadapan raja namun bisakah kita selesaikan ini dengan secara Dharma aku sebenarnya tak ingin membuat musuh dan aku ingin belajar dari kebijaksanaanmu beritahukan kepada ku rahasia dari kecerdasanmu Abu Nawas yang cerdik bisa melihat niat terselubung dari ilmuwan itu tetapi ia tetap tenang dengan senyum Rama ia menjawab tentu aku akan memberitahu mu rahasianya tetapi pertama-tama aku ingin bertanya satu hal kepadamu apa yang membuatmu merasa perlu meremehkan orang lain ilmuwan itu terdiam sejenak merenungkan pertanyaan Abu Nawas ia menyadari bahwa semua ini berawal dari kesombongannya rasa ingin lebih unggul daripada orang lain dan keinginan untuk membuktikan bahwa ia yang paling pintar rasa malu mulai menyelimuti dirinya aku aku merasa lebih tahu daripada orang lain tapi mungkin selama ini aku salah jawab ilmuwan itu dengan nada rendah Abu Nawas tersenyum bijak itulah yang sebenarnya menjadi penghalang bagi kecerdasanmu rahasia kecerdasan bukanlah sekedar mengetahui banyak hal tetapi juga kerendahan hati untuk belajar dari siapa saja kepad saja dan dimana saja setiap orang memiliki sesuatu yang bisa kita pelajari bahkan angin pun bisa mengajarkan kita bahwa tidak semua hal harus kita lawan kadang kita hanya perlu menyesuaikan diri dan mengikuti alirannya mendengar kata-kata Abu Nawas ilmuwan itu tersadar ia menyadari bahwa kesombongannya selama ini hanya menjadi penghalang untuk terus belajar dan tumbuh ia akhirnya meminta maaf kepada Abu Nawas atas kesombongannya dan berjanji untuk tidak lagi merendahkan orang lain Abu Nawas menerima permintaan maaf tersebut dengan tulus ingatlah ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa kebaikan bukan yang menambah kesombongan semoga kita semua bisa terus belajar dengan sehati yang bersih akhirnya ilmuwan itu pergi dengan hati yang lebih ringan ia belajar pelajaran penting dari Abu Nawas bukan hanya tentang kecerdasan tetapi juga tentang kebiasaan hidup sementara itu Abu Nawas kembali hidup seperti biasa tetap rendah hati penuh kecerdasan dan selalu memberikan pelajaran berharga bagi siapapun yang menemuinya dengan begitu kisah ini pun berakhir mengajarkan kepada semua orang bahwa kebijaksanaan sejati tidak datang dari kesombongan melainkan dari kerendahan hati dan keinginan untuk terus belajar tanpa henti tamat ketika Abu Nawas mendapat tantangan dari ilmuwan sombong untuk mencuri angin dari angkasa pada suatu hari seorang ilmuwan yang terkenal karena kesombongannya datang ke istana raja ia selalu merasa lebih pandai dari siapapun bahkan merasa lebih bijak daripada para penasihat kerajaan karena kesombongannya itu ia seringkali meremehkan orang lain termasuk Abu Nawas yang dikenal cerdas dan penuh keakal suatu ketika ilmuwan sombong itu menantang Abu Nawas di hadapan raja dan para pejabat istana hai Abu Nawas kau memang terkenal cerdik tapi aku yakin kau tidak akan mampu melakukan apa yang aku minta kali ini kata ilmuwan itu dengan nada yang meremehkan Abu Nawas hanya tersenyum mendengar tantangan tersebut apa yang ingin kau tantang padaku tanya Abu Nawas dengan penuh keyakinan ilmuwan itu berkata aku ingin melihat apakah kau bisa mencuri angin dari angkasa dan membawanya kepadaku jika kau gagal seluruh kerajaan akan tahu bahwa kecerdasanmu hanyalah omong kosong raja penasehat dan semua yang hadir terdiam karena tantangan itu tampak mustahil semua yang hadir terdiam karena tantangan itu tampak mustahil namun Abu Nawas tetap tenang dan menjawab baiklah beri aku waktu satu hari untuk mempersiapkan segalanya ilmuwan itu tertawa meremehkan dan berkata sehari aku yakin bahkan seumur hidup pun kau tak bisa akan melakukannya Abu Nawas kembali tersenyum dan pergi meninggalkan istana keesokan harinya ia datang menemui raja dan ilmuwan itu dengan membawa gantung besar yang tampak berat semua orang penasaran apa yang dibawa oleh seorang Abu Nawas saya telah melakukan seperti yang diminta kata Abu Nawas sambil meletakkan gantung besar di hadapan raja dan ilmuwan sombong itu di dalam gantung ini aku telah membawa angin dari angkasa sesuai tantanganmu ilmuwan itu tersentak mana mungkin buktikan bahwa ada angin di dalam gantung itu hujannya sambil mendekat Abu Nawas mengangguk dan berkata baiklah tetapi kau harus menantangku maka kau sendiri yang harus membuka gantung ini dan merasakannya tetapi karena kau yang menantangku maka kau sendiri yang harus membuka kantong ini dan merasakannya dengan rasa ingin tahu yang besar ilmuwan itu membuka kantong tersebut saat kantong itu terbuka tiba-tiba angin bertiup dari dalam kantong mengenai wajah dan tubuh ilmuwan tersebut ia terkejut mundur ke belakang dengan wajah penuh kebingungan ini adalah angin yang kau minta kata Abu Nawas sambil tertawa kecil angin selalu ada di sekitar kita tak perlu jauh-jauh mencurinya dari angkasa apa yang kubawa hanyalah udara biasa yang ada di sekitarmu tapi kau selalu sombong untuk menyadarinya semua orang di istana termasuk raja tertawa melihat kelucuan situasi tersebut ilmuwan yang sombong itu pun tak bisa berkata apa-apa dengan mood kamera ia akhirnya menyadari bahwa kesombongannya telah membuatnya terlihat bodoh di hadapan semua orang sejak saat itu ilmuwan tersebut tidak pernah lagi menantang Abu Nawas atau meremehkannya setelah ilmuwan sombong itu merasa malu dengan akal terdik Abu Nawas ia tidak tinggal diam ia tidak tinggal diam meski di hadapan raja dan para pejabat istana ilmuwan tersebut tampak mengakui kekalahannya di dalam hatinya ia masih merasa dendam ia berpikir aku tidak boleh kalah dari seorang Abu Nawas aku harus menyiapkan tantangannya lebih sulit dan benar-benar mustahil untuk ia lakukan beberapa hari kemudian ilmuwan itu kembali ke istana dengan rencana baru kali ini tantangan yang ia siapkan tampak lebih rumit dan aneh dengan penuh percaya diri ia berkata kepada Abu Nawas wahai raja meskipun Abu Nawas berhasil mengelabui kita dengan kecerdikannya kemarin aku yakin bahwa itu hanyalah kebetulan oleh karena itu aku ingin menantangnya sekali lagi dengan tugas yang lebih rumit raja yang merasa penasaran pun bertanya apalagi yang ingin kau tantang kepada Abu Nawas kali ini dengan senyum yang licik ilmuwan itu menjawab aku ingin melihat apakah Abu Nawas mampu menghentikan angin di seluruh kerajaan ini selama satu hari penuh jika ia benar-benar cerdik maka ia pasti bisa menghentikan angin yang berhembus meskipun hanya sesaat semua yang hadir terkejut mendengar tantangan tersebut menghentikan angin itu saat tentu saja terdengar mustahil raja yang semakin tertarik memanggil Abu Nawas untuk mendengar tanggapan dari tantangan aneh itu setibanya Abu Nawas dihadapan raja dan ilmuwan ia mendengarkan tantangan tersebut dengan penuh perhatian setelah berpikir sejenak Abu Nawas tersenyum tipis dan berkata wahai raja tantangan ini cukup menarik namun untuk melakukan hal ini aku memerlukan satu hal dari kerajaan raja yang penasaran segera menjawab apa yang kau butuhkan Abu Nawas katakan dan aku akan menyediakannya Abu Nawas pun berkata aku memerlukan mewenang penuh dari kerajaan untuk melarang siapapun membuka pintu jendela atau ventilasi di seluruh kerajaan selama satu hari dengan demikian tak ada angin yang akan bisa masuk atau keluar dari rumah-rumah rakyat jika semua sepakat maka angin di kerajaan ini akan berhenti mendengar penjelasan Abu Nawas ilmuwan sombong itu terpengarang mendengar penjelasan Abu Nawas ilmuwan sombong itu terperangah ia tidak menyangka bahwa Abu Nawas akan menemukan solusi secerdik itu meskipun tidak benar-benar menghentikan angin alam ide untuk menghalangi angin masuk ke dalam rumah-rumah adalah sesuatu hal yang luar biasa cerdas ilmuwan itu tidak punya jawaban raja yang terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas tertawa terbahak-bahak Abu Nawas kau memang selalu tahu cara mengatasi segala tantangan dengan kebijaksanaan kali ini pun kau telah membuktikan bahwa otak yang cerdas bisa mengatasi segala rintangan ilmuwan itu sekali lagi merasa malu dan tertunduk ia akhirnya sadar bahwa kesombongannya tidak ada artinya dihadapan kecerdikan Abu Nawas sejak saat itu ilmuwan sombong tersebut tak lagi berani menantang Abu Nawas dan memilih untuk diam dalam kebijaksanaan yang ia peroleh dari pengalaman ini setelah tantangan menghentikan angin berhasil dijawab oleh Abu Nawas dengan kecerdikannya ilmuwan sombong itu tak lagi memiliki alasan untuk merendahkannya namun di dalam hatinya ia masih belum puas dan berasa tersaingi meskipun ia sudah kalah dua kali ia tak ingin mengakui keunggulan Abu Nawas dihadapan semua orang pada suatu hari ilmuwan itu memutuskan untuk mendekati Abu Nawas secara langsung dengan nada merendah ia berkata Abu Nawas aku akui kau sangat cerdas dan telah mengalahkanku dihadapan raja namun bisakah kita selesaikan ini dengan secara Dharma aku sebenarnya tak ingin membuat musuh dan aku ingin belajar dari kebijaksanaanmu beritahukan kepadaku rahasia dari kecerdasanmu Abu Nawas yang cerdik bisa melihat niat terselubung dari ilmuwan itu tetapi ia tetap tenang dengan senyum Rama ia menjawab tentu aku akan memberitahu mu rahasianya tetapi pertama-tama aku ingin bertanya satu hal kepadamu apa yang membuatmu merasa perlu meremehkan orang lain ilmuwan itu terdiam sejenak merenungkan pertanyaan Abu Nawas ia menyadari bahwa semua ini berawal dari kesombongannya rasa ingin lebih unggul daripada orang lain dan keinginan untuk membuktikan bahwa ia yang paling pintar rasa malu mulai menyelimuti dirinya aku aku merasa lebih tahu daripada orang lain tapi mungkin selama ini aku salah jawab ilmuwan itu dengan nada rendah abun nawas tersenyum bijak itulah yang sebenarnya menjadi penghalang bagi kecerdasanmu rahasia kecerdasan bukanlah sekedar mengetahui banyak hal tetapi juga kerendahan hati untuk belajar dari siapa saja dan dimana saja setiap orang memiliki sesuatu yang bisa kita pelajari bahkan angin pun bisa mengajarkan kita bahwa tidak semua hal harus kita lawan kadang kita hanya perlu menyesuaikan diri dan mengikuti alirannya mendengar kata-kata abun nawas ilmuwan itu tersadar ia menyadari bahwa kesombongannya selama ini hanya menjadi penghalang untuk terus belajar dan tumbuh ia akhirnya meminta maaf kepada abun nawas atas kesombongannya dan berjanji untuk tidak lagi merendahkan orang lain abun nawas menerima permintaan maaf tersebut dengan tulus ingatlah ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa kebaikan bukan yang menambah kesombongan semoga kita semua bisa terus belajar dengan sehati yang bersih akhirnya ilmuwan itu pergi dengan hati yang lebih ringan ia belajar pelajaran penting dari abun nawas bukan hanya tentang kecerdasan tetapi juga tentang kebijaksanaan hidup sementara itu abun nawas kembali hidup seperti biasa tetap rendah hati penuh kecerdasan dan selalu memberikan pelajaran berharga bagi siapapun yang menemuinya dengan begitu kisah ini pun berakhir mengajarkan kepada semua orang bahwa kebijaksanaan sejati tidak datang dari kesombongan melainkan dari kerendahan hati dan keinginan untuk terus belajar tanpa henti tamat dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwa kesombongan adalah penyakit hati yang harus dihindari Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ishra ayat 37 dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong karena sesungguhnya engkau berkali-kali karena sesungguhnya engkau sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan tidak pula akan sampai setinggi gunung Quran surah Al-Ishra ayat 37 kisah abun nawas ini mengajarkan kita bahwa kecerdasan bukan hanya tentang ilmu pengetahuan tetapi juga kebijaksanaan adalah menyegapi ujian hidup abun nawas menunjukkan bahwa dengan kesabaran ketenangan dan tawakal kepada Allah masalah yang besar dapat diselesaikan dengan cara yang sederhana dan penuh hikmah Allahu'alam bisawaf demikianlah kisah penuh perjalanan dari abun nawas demikianlah kisah penuh pelajaran dari abun nawas kali ini semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini dan senantiasa menjauh sifat sombong serta selalu bersikap rendah hati jangan lupa untuk selalu memperbaiki diri dan memperbanyak amal soleh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah-kisah yang penuh dengan inspirasi dan pelajaran hidup